tunggu bentar ada yang mencurigakan ini, kenapa ikannya keroak? itu digigit apa ya? dapet nah, waktu lagi kayak gini ya ini gak sengaja ya ada anakan satu lagi nih ternyata iya, ternyata selamat menikmati oke, balik lagi sama gue Ivan Akira dan hari ini nih, kita lihat dulu nih pari goyang ini udah mau lahiran tuh jadi perutnya kelihatan tuh udah bunting gede itu ada luka-luka, pasti dideketin terus sama jantannya dan ini, kalau menurut pendapatku sih gak sampai satu bulan pasti udah lahir lah nah, tapi ada kabar gebiranya itu pari goyang biasanya melahirkan disini melahirkan lagi jadi ini kita mau serok lagi nih kita mau serok lagi dari kolam kalau gak salah tadi, ditung ada berapa? 7 ekor ya? 7 atau 6 7 atau 6, kita nanti bakal cari tuh tuh, anakan parinya tuh masih kecil-kecil tuh ini gak tau ya bakal jadinya itu full motoro atau sekarang dikawin sama yang black diamond nah, kita belum tau nih makanya kita mesti angkat tuh ada 4, 1, 2, 3, 4 ini udah keren banget nih ini blue master tuh sisiknya kebiruan tunggu bentar ada yang mencurigakan ini kenapa ikannya kerowak? itu digigit apa ya? kalau digigit arowana gak kerowak soalnya tuh tuh kenapa ya? digigit apa itu? itu kayak kayak kecabik dari atas gak tau digigit apaan mungkin kena arowana tapi dari atas kali ya waktu lagi rebutan makanan karena yang luka tadi tuh susah banget ditangkep pake jaring padahal jaring gede banget kita ambilin anakannya dulu aja anakan parinya dulu dapet 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 nih dapet sini tempatnya oke ini anakan yang pertama udah dapet nih ya kita langsung taruh dulu dideketin ke air masukin dikit masukin ujung nah nah ya masukin masukin nah turun oke oke anakan yang pertama udah angkat 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 udah wah gila oke yang kedua dapet oke yang kedua dapet tolong dong nih yang kedua dapet ini motoro sih harusnya tapi kita liat ntar beberapa hari lagi turunin lagi dikit dua angkat lagi masih ada dua lagi nah ini mau tolong gak ya itu dotnya bagus banget yang tadi kita belum tahu pasti karena disini ikannya banyak ih itu ikan udah pintar kecil-kecil dia yang petan di bawah apa di bawah pipa jadi gak bisa diserok apa yang minggir lu ikan yang gede susah oke cucu banget tuh tolong dong itu turunin lagi oke ketiga dapet langsung udah empat oke itu di kolam masih ada ternyata tiga lagi yang terpantau tapi karena ini kan tepatnya ngambil pelahaan jadi kita taruh dulu di oke ini kita buka dulu ternyata pari goyang ini yang pembesaran udah lumayan loh lumayan besar termasuknya soalnya ini yang baru lahir ternyata beda size-nya udah jauh banget ya sama yang baru lahir ini baru lahir mungkin sekitar size 10 cm nih yang ini dua ini agak mencurigakan nih ini bisa jadi hybrid yang dua ini motoro sih soalnya dotnya warnanya kayak dot-dot hybrid apalagi ini nih sampai ada putih-putih tuh kita lihat sih tapi karena baru lahir emang warnanya belum apa namanya sempurna ini karena ada perbedaan suhu taruh dulu aja ini biar ikannya adaptasi kita campurin air yang disini dulu karena airnya pun beda ini sebenarnya ada lubangnya juga jadi dimasukin dikit gini tuh airnya otomatis masuk tuh terus kalau ini diginiin otomatis keluar dikit yang kelebihan nah jadi bisa nyampur air langsung nyampurnya tinggal gini doang sebenarnya nih tuh nah terus ini buang sisanya oke kita ambil dulu sisanya yang tiga karena ini biarin dulu adaptasi oke karena yang sana lagi apa adaptasi kita cari sisa anakannya tuh tuh di pojok pojok ada kan kelihatan gak kelihatan gak di pojok oke kelihatan ya lagi dideketin sama pari hybrid gue ini bagus juga nih ternyata nih pari hybridnya itu dideketin takut dimakan ayo ini nyampe gak masalahnya takutnya gak nyampe ini deket oksidores oksidoresnya kemana nah gue tuh selalu usahain kalau pari tuh naik ke tembok kayak gini gue selalu usahain pari naik tapi ini malah jadi nyempil di ujung anjay ini batu bisa dikeser gak sih wah nyempil di bawah batu lagi kita usahain dia agak takut sedikit jadi dia naik ke atas tembok dapet nah sebenernya sih harusnya ini yang diturunin ke bawah tapi karena susah banget jadi yang penting cepet oke satu kayaknya saya sudah mulai terampil hah bawah sini bawah sini tempatnya oke satu lagi mana satu lagi ini kayaknya susah sekali sih nah gini deh kita kasih karyawan suruh nangkep yang susah ya kan jadi gue bisa liatin mereka nangkep no pojok no kalau karyawan itu beda masuk lewat semak-semak dulu ya kan mendalami peran nah iya terus gak sampein dilihat ya iya oke kita coba apakah gue nyampe ya saya sering coba sini lempar sini dulu kita coba nyampe apa enggak oksinya mana ya ini gak keliatan oh iya hah gak nyampe jangan dimakan kita coba ini bagus loh yang ini yang terakhir ini dia totalnya banyak banget gak kebalik kebalik geser kesana tarik nah itu dari depannya dari depan dari depan parinya ini sudah nyampe belum nyampe gak nyampe ini udah gak nyampe gue pake pari ini aja buat nolongin gue hi gak nyampe gak nyampe gak nyampe gak nyampe gila dia di zona aman ini kalau main pubg ini dia di zona tengah-tengah nih kagak kena kita yang mau nyerang kagak bisa dia udah ambil lokasi dulu nah waktu lagi kayak gini ya ini gak sengaja ya ada anakan satu lagi nih ternyata mana ini mana ini induknya dateng maunya ngatangan induknya dateng ini induknya langsung cari lagi ya oke tadi karena ada yang kadang-kadang gak keliatan kayak tadi nempel di tembok terus takutnya masih ada sisa disini dan itu sangat berbahaya karena bisa ada kemungkinan dimakan arwana apalagi lagi di tembok dia gak tau karena sisa kecil arwana pikir makanan bisa dihajar jadi karyawan gue satu muter dulu cari lagi cari ulang siapa tau masih ada nah gue sama si Wahyu bawa ini ke tempat apa namanya tempat pembesaran lagi oke gini aja itu air langsung mix setengah-setengah 50-50 kita diemin dulu apa itu oh daun kita diemin dulu biar apa namanya biar aklimatisasi habis itu baru kita lepasin disini kita terus makan kalau udah lolos itu semua baru kita bisa oper ke orang lain oke jadi sampai disini dulu vlog gue kalau kalian ada mau tanya-tanya tentang ikan pari air tawar atau mau pengen piara ikan pari air tawar bisa DM bisa cek ke social media gue juga bisa DM langsung pakai direct message gue pasti bales walaupun mungkin kadang-kadang telat karena kadang-kadang masuk ke hidden message or something tapi gue pasti bales oke see you di next content selamat menikmati terima kasih buat yang benar-benar nonton jangan lupa subscribe like, komen, dan share video ini ya jangan lupa juga nyalain loncengnya selamat menikmati selamat menikmati